Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa bagaimana dunia usaha menyikapi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2021? Sementara rilis BPS terbaru pada 5 Oktober 2020 menyebutkan angka pengangguran di DKI Jakarta naik 4,41% dari tahun lalu dengan lebih dari 175 ribu angka pengangguran baru akibat dampak COVID-19 dan perusahaan yang terdampak PSBB. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Kadin DKI Jakarta. Ada Ibu Diana Dewi. Ibu Diana, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin. Ya Ibu Diana, Pemperu DKI Jakarta menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 3,27%. Dari Kadin sendiri mencermati mengenai kenaikan ini seperti apa Ibu Diana? Ya, kami menyambut baik ya Mas. Karena kita akan tunjukkan bahwa kita sebagai pengusaha mengedepankan keadilan. Di mana toh yang disampaikan oleh Pemprov sendiri adalah kenaikan asimetris. Sehingga buat teman-teman yang terdampak juga tidak mempunyai kewajiban untuk menaikkan UMP-nya. Tapi untuk teman-teman yang memang dalam kondisi baik cash flow-nya atau omset penjualannya itu diwajibkan untuk menaikkan UMP-nya. Di sini terlihat bahwa keadilan itu yang dikedepankan. Ini betul-betul memang harapan kami dari Kadin Mas. Ibu Diana, sektor usaha yang terdampak maupun yang tidak terdampak itu apa saja Bu? Ya, kalau yang terdampak kita ketahui bersama dari awal yaitu yang paling terdampak adalah pariwisata ya Mas. Dan kalau di DKI Jakarta sendiri kan memang 90%-nya itu adalah perdagangan dan jasa. Nah yang kita mencermati di sini adalah banyak di perdagangan dan jasa yang memang banyak juga yang tidak mengalami dampak dari kondisi pandemi kemarin. Terutama adalah sektor-sektor yang sebelah sektor yang awal diperbolehkan tetap buka pada saat PSBB. Itu yang kita ketahui lah bahwa banyak perdagangan terutama di IT, telekomunikasi tentunya dan kemudian yang berhubungan dengan makanan dan minuman itu juga tidak terdampak. Nah itu Mas. Baik, Ibu Diana tapi kira-kira membingungkan tidak dengan anturan ini bahwa kemudian yang kenaikan UMP berlaku bagi sektor usaha yang tidak terdampak sedangkan yang terdampak tidak wajib begitu untuk menaikan UMP? Sebagian teman-teman memang pengusaha mempertanyakan itu dan merasa keberatan dengan asimetris ini. Tetapi kami berpendapat bahwa dengan kondisi ini justru sangat baik untuk pertumbuhan secara menyeluruh. Karena kita bisa tunjukkan pada posisi saat ini pekerja itu merasa bahwa dalam keadaan yang tidak baik. Contohnya seperti mereka menganggap bahwa ada peraturan-peraturan di Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat kesejahteraan mereka berkurang. Kemudian kalau ditambah lagi UMP mereka juga tidak dinaikkan, mereka juga merasa lebih tidak diberi keadilan. Nah justru di sini dengan adanya yang demikian, peraturan yang asimetris, kita berpendapat bahwa ini adalah sangat bijak. Dan tentunya membuat para pekerja juga merasa bahwa pengusaha memang betul-betul memperhatikan mereka. Kita ketahui bahwa aset yang paling terbaik itu kan adalah pekerja. Dan kita sebagai pengusaha wajib untuk memberikan kesejahteraan itu. Tetapi kita juga menuntut untuk pekerja ini mengerti kondisi perusahaannya. Pada saat ini di satu sisi mereka, para pekerja mungkin yang lebih banyak prosentasenya, itu kan tidak bisa mendapatkan kenaikan karena memang melihat kondisi cash flow perusahaannya. Nah ini yang membuat harus pekerja ini menyadari juga, juga pekerja juga yang memang tidak terkena dampak, buktinya perusahaan memberikan kesejahteraan itu. Nah makanya akhirnya mungkin dengan kondisi yang seperti ini harusnya adalah menjadi kondusif. Membuktikan bahwa di satu sisi pekerja itu harus menerima kondisi yang ada dan yang sebaliknya adalah pengusaha juga memberikan kesejahteraan sesuai dengan kondisi perusahaannya. Nah ini ya mas yang saya merasa bahwa ini sangat tepat lah di DKI Jakarta. Baik, Bu Diana lalu mengontrolnya bahwa kemudian sektor usaha yang wajib menaikkan UMP ini betul-betul mematuhi aturan dari PM Prof DKI Jakarta itu bagaimana caranya Bu? Tapi kita akan bahas itu usaha jidah berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali. Pemirsa perbicaraan kita bersama dengan Ketua KDKI Jakarta Ibu Diana Dewi kembali kami lanjutkan. Ibu Diana bagaimana kemudian cara kita untuk bisa mengontrol Bu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan betul-betul mematuhi aturan ini? Ya mas, ini sebenarnya juknisnya atau petunjuk teknisnya sedang dibuat dan kami membuatnya adalah tripartit. Di sini ada Serikat Buruh, kemudian juga ada Dewan Pengupahan dari Kadin dan Apindo, unsur pengusahanya, dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Nah, tentunya kita juga sebenarnya dari kasat mata sudah tahulah bahwa di mana yang terdampak dan bagaimana yang tidak terdampak. Tetapi mungkin nanti ada teman-teman juga yang merasa bahwa mereka tidak masuk di dalam kategori tidak terdampak gitu. Tapi mereka merasa bahwa saya terdampak. Nah, ini yang memang seperti Mas Kevin tanyakan bahwa akan terjadi demikian bagaimana untuk mengisikapinya. Nah, kami melihatnya sebenarnya dari kesadaran sendiri itu penting. Dan kalau pun diharapkan ada audit dari Kadin itu sudah menawarkan diri, siap untuk mengaudit, di dalam artian hanya sebagai sektor-sektor tertentu saja yang memang sebenarnya mereka kita hitung tidak terdampak, tetapi sebenarnya terdampak. Nah, ini yang kita pun menawarkan untuk melakukan itu. Tetapi kita berharaplah bahwa memang teman-teman yang memang tidak terdampak dengan kesadaran sendiri, juga tanpa harus ada audit ataupun kontrol. Saya rasa kalau pengusaha memang betul-betul mau bijaksana, pasti bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan dari Pemprov DKI. Baik, Ibu Diana, tapi angka 3,27 persen itu memberatkan tidak, Bu? Kalau 3,27 persen itu kan let's say hanya 200 ribu ya. Kalau menurut saya sih teman-teman yang kondisinya dikategorikan tidak terdampak, itu tidak terlalu bermasalah lah. Insya Allah seperti itu, Mas Kevin. Baik. Ibu Diana, kalau kita cermati data lain ini mengenai angka pengangguran. Ibu Diana, ini ada 175 ribu angka pengangguran baru. Nah, ini dari KDKI Jakarta sendiri mencermati mengenai angka ini. Seperti apa, Bu? Apakah kemudian angka ini bisa berkurang sehingga dengan pulihnya keadaan ekonomi kita? Saya yakin ya bisa berkurang, karena ini kan kita sebut ada sebelumnya, sebelum ada pandemi itu juga kan ada setengah pengangguran dan pengangguran total di negeri ini kan, seperti itu. Nah, terutama di Jakarta itu banyak sekali yang dikategorikan setengah pengangguran dan sekarang menjadi pengangguran total. Nah, dengan adanya stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang diberikan juga oleh pemerintah. Saya rasa ini akan membuat pertumbuhan ekonomi tetap akan kembali kepada porkes awal. Nah, ini yang saya mencermati demikian ya, Mas. Apakah ancaman PHK kedepannya akan berkurang, Bu, atau bahkan tidak ada lagi? Kalau masalah PHK, saya rasa itu tidak bisa dibilang tidak berkurang. Karena ini sekarang lagi dalam proses mereka itu, ada bahkan perusahaan-perusahaan sekarang memperlakukan setengah yang diberikan kepada pekerjanya. Nah, ini yang dikhawatirkan memang terjadi nanti ada malah full mereka di PHK. Ini yang sedang menunggu kebijakan dari pemerintah yang selama ini dijanjikan, itu banyak yang memang teman-teman belum mendapatkan itu. Tapi, saya melihatnya di sini adalah banyak sektor-sektor mikro. Nah, mikro ini kan memang dari awal mereka tidak mendapatkan akses perbankan. Nah, karena mereka mikro biasanya adalah mereka hanya sebagai pengusahanya, tetapi mereka juga mempunyai pekerja yang mungkin tidak lebih dari 10 orang. Bahkan mungkin 2 sampai 3. Nah, ini yang sekarang ini kan mereka wet and see gitu. Pemulihan ekonomi yang diharapkan oleh kami-kami ini adalah bagaimana pelonggaran yang dilakukan oleh perbankan. Karena kalau berbicara sebagai pengusaha, tentunya tidak mungkin diberikan BLT seperti itu, tetapi mereka kan akan diberikan akses yang baik ke perbankan. Nah, ini yang sekarang mungkin sedang ditata oleh perbankan juga, bagaimana mereka memberikan pelonggaran-pelonggarannya, karena mereka juga mengurangi NPL yang ada. Mudah-mudahan dengan adanya waktu ini, insya Allah bisa tetap pemulihan ekonomi terjadi. Baik Bu Diana, data dari BPS sudah keluar. Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga kita minus 3,49 persen, sedikit lebih baik dibandingkan dengan kuartal kedua. Apakah kemudian pengusaha bisa optimis Bu, bahwa dalam beberapa waktu yang akan datang, seiring menunggu vaksin, ini keadaan ekonomi kita akan jauh lebih baik Bu? Saya lihat dari mulain saat ini, kelihatannya karena sudah sepertinya terbiasa ya, dengan kondisi pandemi, kemudian PSBB-nya juga sudah mulai dilonggarkan, banyak sektor-sektor yang sudah mulai berkegiatan, ditambah lagi beberapa yang sudah menerima stimulus dari pemerintah, ini kelihatannya berangsur-angsur memulai untuk teman-teman melakukan kegiatannya kembali. Insya Allah akan kembali, walaupun mungkin digitnya tidak terlalu besar, tetapi ada paling tidak gerakan sedikit. Ketua Kari DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Ibu Diana.